Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube dunai nifayat kali ini kita akan membahas materi soal ya soal pas penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 nah dimana soal ini adalah soal dari muatan pelajaran atau mata pelajaran ilmu pengetahuan alam khusus untuk keras 5 SD oleh karena itu simak videonya baik-baik dan cermati videonya ya agar kamu dapat memahaminya dengan baik untuk kamu yang mau mendapatkan soal seperti yang terlihat pada layar monitor kamu bisa langsung mendownloadnya ya alamat downloadnya ada di deskripsi video ini begitu juga dengan soal-soal pas yang lainnya silahkan kamu download dan berikan atau coba uji coba dengan jawaban kamu sendiri kita bahas dari soal nomor 1 contoh hewan yang bergerak dengan cara melompat nah hewan yang melompat itu adalah yang kangguru dan katak otomatis jawabannya yang D kita langsung jawabannya saja kita tandai yang B yang D kangguru dan katak kemudian otot sebagai gerak organ gerak menempel pada kalau otot itu menempel pada tulang kita lanjut ke soal nomor 3 perhatikan tabel berikut pasangan yang tepat antara kelainan tulang dan pengertiannya adalah nah kelainan tulang itu ada scoliosis lordosis fractura nah ini jangan sampai salah nih maka jawabannya yang yang B kita tandai jawabannya yang B nomor 4 kita lanjut saja burung mamalia dan reptil bernapas dengan nah kalau udah mamalia nyebutnya berarti paru-paru ya otomatis tetanai yang C nomor 5 salah satu cara menjaga kesehatan alat penapasan menjaga kesehatan alat penapasan berarti jawabannya yang mengutup mulut dengan masker nomor 6 organ di bawah ini yang termasuk alat penapasan nah kalau alat penapasan kecuali kalau kecuali berarti jawabannya yang salah maka jawabannya yang salah adalah kerompongan pencernaan secara mekanik terjadi pada mekanik itu berarti pakai gigi atau pakai lambung jawabannya adalah di mulut karena dia menggunakan ini salah ya kita tandai di bot nah ditebalkan nomor 8 enzim yang dihasilkan lambung dan berfungsi membunuh kuman nah enzimnya adalah namanya enzim asam klorida kita tandai ditebalkan 9 penyakit gondok adalah penyakit yang dihasilkan oleh kurangnya asupan iodium ya otomatis jawabannya yang C kemudian nomor 10 kita lanjut organ tubuh yang berfungsi menyerap sari-sari makanan pada sistem pencernaan adalah menyerap sari-sari makanan tugasnya adalah tugas usus halus kita tandai jawabannya yang B 10 pembuluh nadi paling besar nah pembuluh nadi paling besar adalah yang pembuluh aorta 12 hewan yang sesemperiran darahnya terbuka nah ini udah dibahas nih sebelum-sebelumnya yaitu terbuka itu hewan belalang 13 darah yang dipompa ke paru-paru mengandung banyak dipompa ke paru-paru maka jawabannya adalah karbon dioksida karena dia dipompa ke paru-paru kalau dari paru-paru berarti oksigen kemudian 14 alur yang tepat pada peradaan darah kecil jantung paru-paru seluruh tubuh jantung paru-paru jantung maka jawabannya yang C 15 15 cara mencegah penyakit hipertensinya mencegah penyakit hipertensi itu darah tinggi ya yang pertama adalah makanan yang rendah dan kaya serat kenapa yang B salah gitu mengurangi konsumsi garam pada waktu tertentu saja nah kalimat ini yang bikin salah nih sebenarnya pada waktu tertentu saja jadi kalau jawabannya mengurangi konsumsi garam nah itu udah betul tapi karena ada kata pada waktu tertentu saja berarti salah nah jawabannya yang tepat jadinya makanan mengonsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat 16 fungsi jantung adalah memumpah darah ke seluruh tubuh 16 jawabannya yang B 17 penyakit yang disebabkan oleh bertambahnya sel darah putih nah sel darah putih itu penyakitnya cuma satu yaitu leukemia kita geser dulu soalnya 18 salah satu fungsi darah manusia bagi tubuh adalah nah fungsi darah yaitu mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita tandai jawabannya yang D 19 hewan yang memiliki sistem peredahan darah tertutup nah hewan yang memiliki peredahan darah tertutup yaitu ikan kemudian buru buaya berarti 1 2 3 20 hewan yang sistem peredahan darahnya ganda dan tertutup nah ganda dan tertutup jadi jawabannya adalah burung 21 urutan peredahan darah besar nah peredahan darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung maka jawabannya yang paling tepat adalah ini ya 4 6 7 5 1 22 pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh disebut jantung menuju ke seluruh tubuh pembuluh darahnya namanya 22 adalah pembuluh darah 23 23 interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut interaksi 23 namanya adalah ekosistem 24 lingkungan abiotik terdiri dari 24 cahaya matahari air dan udara abiotik itu lingkungan yang hidup 25 ekosistem darat terdiri atas ekosistem darat ya karena dia darat berarti ada padang pasir tundra dan taiga ini kita tandai dulu kemudian 26 katak padi tikus dan melang banyak terdapat pada ekosistem kalau katak padi dan tikus berarti di ekosistemnya sawah 27 kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis jawabannya adalah langsung aja ya sempurna 28 berikut ini merupakan fase metamorfosis katak yang tepat adalah katak itu telur berudu katak muda katak dewasa berarti jawabannya 28 yang D katak gak ada lava nya ya jadi kalau udah ada lava salah pompong juga gak mungkin ya 29 contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna nah kalau yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang dan kecoa kemudian 30 tanaman yang termasuk simbiosis komensalisme berarti yang satu diuntungkan yang satu tidak biologikan maka 30 jawabannya adalah angrek dan paku sarang 31 hewan yang memakan produsen atau tumpukan disebut konsumen tingkat hewan yang memakan produsen atau tumbuhan disebut konsumen tingkat satu ya satu nah ini satu ini jawabannya nih kemudian 32 konsumen 2 diduduki oleh nomor konsumen 2 berarti yang kedua posisinya posisi si katak ya 32 konsumen 2 si katak berarti yang ketiga kemudian 33 tahapan daur hidup pupuk-pupuk yang menguntungkan bunga ditunjukkan oleh nah yang menguntungkan bunga berarti yang nomor 4 karena dengan bantuan pupuk-pupuk bunga dapat melakukan penyerbukan kemudian 34 pada suatu rantai makanan sawi dimakan ulat ulat dimakan burung pipit dan burung pipit dimakan burung elang kemudian eh kemungkinan yang terjadi apabila populasi burung pipit menurun adalah populasi ulat meningkat dan elang menurun nah jawabannya langsung aja nih yang tepat yang yang A kemudian 35 makhluk hidup yang dapat menjadi konsumen tingkat pertama adalah jawabannya ayam kita lanjut ke romawi 2 fungsi dari organ gerak pada ikan adalah organ geraknya kan misalkan sirip nah sirip itu digunakan untuk berenang kemudian 37 pada proses penapasan dada pada proses penapasan ketika udara dihirup maka tulang rusuk terangkat dan rongga dada dada membesar lanjut ke 38 fungsi enjim amilase mengubah ya mengubah zat tepung menjadi ulat 39 pembuluh darah pada betis kaki kanan pak herlambang tampak menonjol sangat berbeda dengan pembuluh darah pada kaki kirinya kemungkinan pak herlambang mengalami parises pari parises kemudian 40 pada peredaran darah huruf besar pada peredaran darah besar huruf X dapat diganti dengan huruf X pilih kiri aorta arteri 40 jawabannya yang seluruh tubuh kemudian 41 alat yang digunakan untuk mengukur dirimut jantung melalui jari tangan namanya adalah oximeter 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 kemudian 42 sistem peredaran darah pada cacing adalah peredaran darah tertutup 43 daun hidup kuku-kuku yang menjadi hama bagi petani adalah ketika menjadi ulat ya karena sebelum menjadi kuku-kuku jadi ulat dulu 44 beberapa jenis makhluk hidup yang tinggal bersama dalam satu lingkungan ekosistem disebut nah kalau udah nyebutnya ekosistem berarti diatasnya ekosistem namanya komunitas 45 45 padi dimakan tikus-tikus dimakan ular ular dimakan burung hubungan antara makhluk hidup tersebut dinamakan rantai makanan kita lanjut ke romawi tiga nya alat penapasan secara urut mulai dari hidung kita jawab ya mulai dari itu hidung kemudian paring setelah paring pelaring 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 kemudian trachea bronchus bronchi 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 ulus bronchi olus al veolus nah ini adalah alat penapasan secara urut kemudian 47 pembeluh darah dan fungsinya misalkan yang A adalah arteri fungsinya membawa oksigen membawa oksigen dari jantung ke seluruh tubuh yang kedua vena ini maksudnya pembeluh darah arteri pembeluh darah vena ya jadi ini saya mempersingkat aja tulisannya membawa darah ya membawa darah dari paru 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 ke atrium kiri jantung satu lagi kapilen pembeluh darah kapilen fungsinya untuk pertukaran 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 oksigen dan karbon dioksida antara antara sel 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 darah merah dan jaringan tubuh kemudian kemudian kita lanjut ke 48 12 12 jari kemudian usus halus usus besar dan terakhir ke anus 49 49 kita lanjutkan soalnya tuliskan gangguan-gangguan peredaran darah pada manusia jadi gangguan peredaran darah karena intinya adalah gangguan peredaran darahnya kita sebut aja penyakitnya anemia anemia hipertensi leukemia hemofilia jadi ini adalah gangguan-gangguan peredaran darah pada manusia karena yang ditanya cuma gangguan-gangguannya ya kemudian nomor 50 kita geser dulu nomor 50 perhatikan rantai makanan di bawah ini apakah yang mungkin terjadi bila populasi katak meningkat nah kalau populasi katak meningkat maka yang terjadi adalah populasi belalang menurun dan polar meningkat selesai ya jadi 50 soal sudah kita jawab mudah-mudahan bermanfaat ini untuk kamu yang sedang dalam proses mengerjakan tugas penilaian akhir semester dalam mengerjakan soal-soalnya demikianlah pembahasan soal penilaian akhir semester 1 sekolah dasar tahun pelajaran 2019-2020 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam semoga dari pembahasan ini kamu dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru atau ilmu pengetahuan saja dan semoga ini bermanfaat untuk kamu semuanya tetap semangat tetap sehat dan tetap jaga jarak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati